Ya, pokoknya mestinya auto-rotate. Bisa ga begini? Wups, ga bisa. Oke. Ngapain ini soal Android. Itu ada Google Android, terutama di Google Map, mengeluarkan sebuah fitur baru namanya Share Location. Jadi di Google Mapnya sendiri, biasanya ada fitur baru namanya Share Location, bisa cek di menu. Itu baru kemaren-kemaren kayaknya minggu ini keluar. Nah itu di Share Location ini, kita mungkin kalo udah pernah pake Google Map yang versi zaman dulu, yang di Blackberry atau Android, itu ada Google Latitude namanya. Kalo ada yang pernah nginstall ataupun pernah pake Google Latitude di Blackberry. Nah itu dulu lumayan berguna ya, buat ngatauin posisi temen-temen kita gitu. Namun, seiring perkembangan ternyata Google Latitude itu, apa ya, banyak bolongnya gitu. Banyak buat bolongnya maksudnya, hole deep, hole deep, bolong maksud dalam arti kata security bridge ya. Jadi privacy orang terganggu gitu loh. Jadi terutama orang ada yang lupa nge-share, kemudian ga ada ditutup lagi gitu. Karena dia sekali share bisa forever gitu. Orang bisa lihat. Nah akhirnya, ga lama Google Latitude itu ditutup oleh Google, dan sekarang dia bikin, bikin ditongolin lagi, karena mungkin mereka request juga, mungkin perlu juga. untuk misalkan, jadi gini, Google Map itu, dia tanggal di fitur itu namanya share location. Nah uniknya, ini mirip dengan Google Latitude. Mirip. Uniknya adalah, di Google Latitude ini, eh di Google share location ini adalah, dia, bisa kita set, waktunya. Jadi kalo di Google Latitude ga bisa, disini bisa. jadi kita bisa set, misalkan kita mau share, lokasi ke temen, itu misalkan 2 jam, 1 jam, 2 jam. Nah itu bisa, eh, langsung keliatan gitu. Misalkan, saya mau share, kita mau janjian sama temen, misalkan, 1 jam, atau 2 jam. Nah nanti akan lokasinya akan, kita bisa share ke siapa gitu ya. kita bisa pilih sharenya ke siapa gitu. Jadi ga, bukan for public gitu. Jadi ga langsung, kita bisa share, bisa ada pilihan for public, atau kita pilih, friendnya siapa. Jadi, lebih spesifik lagi gitu. Dan itu bisa kita set, waktunya hanya 1 jam. Jadi misalkan, gini gunanya adalah, pada saat kita mau janjian sama temen, misalkan. Nah temen kita nunggu di satu tempat, lokasi yang, mungkin kita ga tau. Nah, misalkan, nunggu di satu tempat yang, kita ga, temen itu ga tau, akhirnya. Kita bisa share lokasi ini, di sini lah lokasi gue gitu, 1 jam. Nah itu, berguna banget, untuk yang seperti itu. Ataupun lokasi meeting, dengan klien. Seperti itu. Nah kalau misalkan, nah tapi bisa di set juga, untuk, share selamanya juga bisa gitu, ada 2 pilihan. Nah kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya mau dibikin tutorialnya, komen aja di sini. Pasti tau, nanti akan gue bikin tutorialnya. saya langsung, bikin komen. Oke, jadi langsung komen aja, kalau memang mau bikin tutorial, karena ini fiturnya sebenernya, gampang. dari Google Map, langsung bisa langsung pake. Gue rasa. Nanti kan, kalau misalkan banyak yang minta request, gue bikinin langsung tutorialnya. Oke, gue rasa segitu dulu. Nanti kita lanjut lagi kapan-kapan. Oke, bye.